Oke, selamat malam semuanya. Ini kita udah bisa mulai belum debat calon ketua PPI SINCU 2020-2021-nya. Selamat malam. Suara saya Mato, Kak Juli. Iya, selamat malam. Jadi sebentar aja akan kita mulai. Sebelum itu boleh nggak sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya di mute semua dulu soundnya. Baik, mute. Oke, terima kasih. Oke. 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 Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di acara debat-debat online untuk Ketua PPI SINCU 2020 dan 2021. Selamat malam dan selamat datang kepada ketiga para calon kita dan kepada dan tiga panelis kita dan juga audiens kita. Selamat bergabung. Hari ini moderator acara ini ada dua orang, yaitu saya, Juli Nefitasari, selaku panitia juga dalam kegiatan ini. Yang kedua yaitu teman saya, Isro Inbadia. Ini adalah rekannya Mbak Juli diberikan mandat untuk menjadi moderator debat Ketua PPI SINCU 2020-2021. Dimana sebelumnya kita akan perkenalkan dulu calon Ketua PPI SINCU 2020-2021 dengan ada tiga kandidat yang sudah terpilih. Dengan kandidat nomor satu adalah Saudara Angger Baskoro. Kemudian untuk kandidat nomor dua ada Christian Nathaniel Purwanto dan kandidat nomor tiga ada Andria Sroni Wijaya. Oke, silakan Mbak Juli. Ya, jadi pada segmen kali ini kita akan terbagi lima segmen atau juga lima sesi. Yaitu yang sesi pertama, ketiga calon akan memaparkan visi dan misinya. Kemudian di segmen atau sesi kedua dan ketiga, para calon akan menjawab pertanyaan yang akan dirumuskan oleh para panelis kita. Dan juga pertanyaan dari audiens. Dimana pada kesempatan kali ini kita memiliki tiga orang audiens kita yang sangat luar biasa dan sangat berpengalaman di bidang Koorganisasian PPI SINCU ini, yaitu ada... Oke, para panelis kita untuk debat malam hari ini adalah yang pertama ada Mas Albert Christian, Ketua PPI SINCU 2019 sekaligus. Kabit Organisasi PPI Taiwan 2019-2020. Kemudian yang kedua ada Kak Miftahul Janatin, Ketua PPI SINCU tahun 2019-2020 sekaligus. Setiwan Perwakilan PPI Taiwan 2019-2020. Dan kemudian yang ketiga ada Rahmadika Firdausahari Hernanda, Ketua Majelis Musyawaroh PPI SINCU 2019-2020. Sekaligus Sekretaris Jenderal PPI Taiwan 2017-2018 sekaligus Ketua Pembina Yayasan Pendidikan PPI Taiwan yang telah berbadan hukum melalui SK Kemenkun HAM RI nomor AHU sekian tahun 2017. Ya, yang tadi adalah panelis debat kita pada malam ini dan selanjutnya itu kita akan memasuki segmen selanjutnya yaitu segmen keempat. Di mana di segmen keempat ini para calon akan saling bertanya kemudian saling menanggapi. Jadi calon pertama misalkannya akan bertanya kepada calon kedua dan ketiga dan calon kedua dan ketiga akan menanggapi pertanyaan tersebut juga sebaliknya. Dan terakhir yaitu segmen kelima para calon akan memberikan kalimat penutup pada akhir debat ini. Mungkin seperti pihak pilih saya, seperti itu. Lalu Oke, kami juga berharap pada debat malam hari ini berjalan dengan baik. Karenanya kepada seluruh audiens kami mohon untuk mengikuti tata tertib yang akan kami bacakan setelah ini. Yang akan disampaikan juga. Dan mari kita semangat untuk pemilu yang berintegritas dan juga berkualitas ini. Iya, jadi sebelum kita memulai rangkaian debat ini, jadi kita akan mempunyai beberapa aturan. Yaitu aturan ini untuk para calon dan juga para audiens yang hadir di debat online kita ini. Yang pertama, tata tertib debat calon PPI Sincu 2020 dan 2021 yaitu debat terbuka akan dipandu oleh moderator. Yang mana itu Julio Nautasari dan juga Saudari IIS secara resmi, yang mana ditunjuk secara resmi oleh panitia pemilu PPI Sincu. Yang kedua, calon ketua akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan calon lain saat calon lain sedang berbicara. Yang ketiga, perhitungan waktu dimulai ketika calon ketua mulai berbicara. Yang keempat, calon ketua tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. Yang kelima, pertanyaan antar calon dari audiens dan juga panelis harus seputar tema, visi, misi, dan juga program dari calon ketua. Yang keenam, moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan calon jika pemaparan keluar dari tema, visi, misi, dan juga program. Yang ketujuh, moderator memiliki hak untuk menghentikan pemaparan calon jika waktu yang telah tersedia habis. Dan yang terakhir, yaitu panelis dan moderator bertindak netral kepada semua ketua calon. Oke, yang tadi adalah rangkaian acara kita dan juga tata tertib kita sudah dibacakan oleh moderator. Sebelum itu, bagi audiens yang baru masuk, kami timbau sekali lagi untuk audionya untuk di-mute dulu sebelum ada arahan dari moderator untuk melempar pertanyaan kepada audiens. Terima kasih. Oke, selain itu, untuk para audiens juga silakan mematikan video dan juga audio dulu untuk demi kelancaran debat pada malam hari ini. Oke, silakan, Kak Judit. Oke, baiklah. Sekarang kita akan masuk ke sesi pertama kita, yaitu pemaparan visi-misi oleh ketiga calon ketua PPI Sincu 2020 dan 2021. Di mana kita akan mulai dari nomor urut 1, 2, dan 3. Silakan kepada nomor urut 1, yaitu Saudara Angger Basara untuk memaparkan visi-misinya selama 10 menit. Apabila lebih dari itu, kami akan memotong pemaparan Saudara. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Kepada Mas Angger, mungkin bisa di-share screen dulu untuk slide visi-misinya. Slide visi-misinya. Sebentar. Oke, kita tunggu sebentar. Saya screen. Oke, untuk informasi kepada calon ketua, bahwasannya nanti waktu akan terhitung ketika moderator sudah bilang dimulai dari sekarang. Dan dimulai ketika Anda mengatakan satu kalimat pertama. Kita tunggu dulu calon nomor 1 kita untuk share screen. Gimohon juga untuk calon nomor 2 dan juga calon nomor 3 untuk persiapkan terlebih dahulu. Screen. Start vision screen. Oke, sudah jalan. Lagi loading. Gimana? Sudah siap untuk calon nomor 1? Sudah screen? Sudah sharing? Oh, sudah. Sudah ya. Oke, silakan Mas Angger. Waktu Mas Angger dimulai dari sekarang. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ketua PPI Taiwan, Mas Adi. Saya, kami sangat bangga dan senang hati langsung disaksikan oleh Anda. Dan yang kami hormati juga para panelis dan dua kandidat lainnya. Serta penonton yang setia menyaksikan. Pertama, saya sedikit bercerita dan terima kasih kepada tim saya. Ini mengapa di cover pertama, begitu banyak foto. Dan saya memang kepresisi, terima kasih kepada saya pribadi kepada tim saya, Bang Endo, Sudah meluangkan waktu untuk menselesaikan tim saya. Lalu, untuk teman-teman, luar biasa. Peserta lain luar biasa. Saat kampanye, videonya, ataupun pemaparan lainnya. Membuat saya menjadi paham potensi-potensi teman-teman disincu selain di bidang akademik. Selanjutnya, masuk ke data diri saya. Sebelum COVID-19 misi. Saya sendiri, nama lengkapnya Angger Baskoro. Kepada tentang lahir Jakarta 10 April 90, kebangsaan Indonesia dan asal kota terakhir Surabaya. Alamat email sebetul tercantum. Dan pendidikan formal saya S1 di Universitas Brawijaya. S2, saya mengambil double degree program antara Universitas Brawijaya dan National Science University. Dan sekarang, saat ini sedang ambil S3 di National Science University, jurusan elektro. Saat nanti saya bertugas, saya memiliki mimpi yaitu mewujudkan PP Sincu yang satu padu. Di mana kita harus, dan kita harus bisa saling berkomunikasi antar setiap elemen, khususnya masyarakat di Sincu, masyarakat Indonesia atau warga negara Asia di Sincu, belajar, dan kita juga harus berkomunikasi dengan pekerja migran Indonesia. Tentunya, sebagai mahasiswa pasti mereka akan memiliki intelijen, intelektual yang bagus. Sehingga, mahasiswa mampu berkontribusi untuk bangsa. Mahasiswa menjadi duta bangsa yang merupakan perpanjangan tangan dari bangsa Indonesia untuk mengembangkan bidang seni, memperkenal bidang seni, budaya, bahkan bisa membantu perekonomian di Indonesia. Rancangan program atau arahan program kerja saat saya nanti bertugas adalah menjalankan fungsi organisasi PP Sincu itu sebaik mungkin. Dalam arti, sesuai dengan ADART, tidak terlalu menyimbang jauh. Berkomunikasi dengan MAMUS, sinergi dengan MAMUS, program-program kerja dan apa yang akan kita lakukan, harus juga koordinasi dan sepengetahuan MAMUS. Tidak kita asal melakukan program kerja atau kegiatan-kegiatan tanpa semutam MAMUS juga. Di sini kita selaku agen akademik. Kita harus juga mendukung, membantu sesama mahasiswa di bidang akademik. mengadakan forum diskusi akademik, mengadakan pekan akademik, meskipun saat ini sedang COVID, atau bahkan, namun di Taiwan sudah dihitung bebas, bisa juga dengan online. Kita juga mengadakan forum diskusi tidak hanya dengan warga Sincu, kita juga bisa online dengan PPI lainnya, bahkan PPI di luar Taiwan. Lalu bagaimana dengan mahasiswa yang memiliki potensi di non-akademik, olahraga, kegiatan, budaya? Kita juga harus memfasilitasi dan mendukung kegiatan olahraga, ataupun kebudayaan. kita mencari informasi, dan menyampaikan kepada rekan-rekan PPI Sincu, bakal ada lomba olahraga yang diadakan oleh PPI lain, dan tahunan biasa ada lomba PPI Taiwan Cup. Kita harus berpartisipasi, kita mengadakan training, dan sebagainya. Untuk kegiatan budaya dan pariwisata, itu merupakan yang negara Indonesia juga membutuh bantuan dari para mahasiswa yang ada di wilayah negeri. Hal itu sering dibicarakan, dibicarakan saat di PPI Taiwan, maupun saat ada pertemuan di antara PPI dunia. Hal kebudayaan dan pariwisata itu membutuhkan bantuan atau sumpahsi dari mahasiswa Indonesia. mempromosikan mengenalkan budaya dan pariwisata Indonesia agar menarik wisatawan dari luar negeri ke Indonesia. Dengan catatan, pada saat itu masih normal, tidak ada COVID atau pandemi Corona ini. Lalu bagaimana dengan pihak eksternal? PPI Sincu harus bisa berhubungan baik, menggandeng hubungan baik dengan organisasi di luar PPI Sincu sendiri. Kita masih ada, di Sincu sendiri masih ada PMI atau TKI. Tetangga PPI di Taiwan sendiri masih banyak. Itu harus berhubungan baik dan menjalin komunikasi baik dengan mereka. Lalu haram kepunggusan PPI Sincu ke depannya. Jelas, yang jelas berandaskan ada ART. Karena itu adalah dasar dari suatu organisasi. Untuk menjawab ya baik. Waktu sedang. Waktu Anda kurang dua menit lagi. Siap. Terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari MAMUS, perubahan apa tentang ADRT? Itu banyak sekali kalau saya tulis satu persatu tidak cukup dimulai dari pembukaan sudah dirinci oleh MAMUS. Lalu mungkin yang tentang koordinasi nama ketua menjadi koordinasi PP Sincu itu berarti apakah harus mendirikan PPI setiap kampus. Lalu terakhir statement dari misi-misi slide visi-misi ini melanjutkan amanah bukan berarti menuju yang lebih baik tetapi meningkatkan prestasi yang telah diraih. Terima kasih. Sekian penyampaian visi-visi dari kami. oke baik terima kasih. Oke baik terima kasih. Langsung saja untuk selanjutnya adalah calon ketua nomor urut dua silahkan mempersiapkan screennya dan juga tolong untuk menyalakan atau mengaktifkan kamera ketika berpresentasi. terima kasih. Oke untuk calon nomor dua sudah sudah siap? Siap. Oke waktu Anda dimulai dari sekarang silahkan. selamat malam kepada para hadirin sekalian perkenalkan nama saya Christian Nathaniel Purwanto nomor urut dua saya berkuliah di National Cautung University jurusan EECS Electrical Engineering and Computer Science langsung saja di slide pertama ini saya tunjukkan satu motto saya yaitu caring and providing kenapa pakai bahasa Inggris karena kita ada di negeri orang dan jangan lupa ini adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk menjalani kerjasama secara internasional dan bukan hanya sekedar di lingkungan kita sendiri di nasional dan yang kedua juga jangan lewat hashtag ini jangan lupa bahwa kita semua yang ada di sini pijuan akhir kita kuliah bukan sekedar lulus bukan sekedar bekerja bukan sekedar punya anak lalu selesai tapi jangan lupa kita ada di sini karena semua untuk memajukan bangsa karena kita kuliah dengan pintar untuk kembali ke negeri kita dan membangun negeri kita oleh karena itu jangan lupa caring and providing selain ke dalam PPI Sincu juga kepada negeri kita sendiri lanjut visi dan misi visi saya adalah menjadikan PPI menjadi wadah bagi mahasiswa serta alumni berarti tidak menutup kemungkinan bahwa mahasiswa baru dan lama serta alumni yang sudah bekerja maupun yang berkeluarga karena sekali keluarga selamanya keluarga di Sincu terutama karena kita PPI Sincu dalam bidang akademis organisasi sosial budaya dengan memperkuat kerjasama secara internal maupun eksternal dan kembali lagi ke yang seperti saya katakan sebelumnya yaitu untuk berkontribusi bagi tanah air karena itu adalah tujuan yang paling akhir dari kita ada di sini di Taiwan khususnya kemudian untuk menjalankan visi tersebut saya mempersiapkan empat misi yang pertama mempersiapkan PPI Mandiri di setiap kampus hal ini juga selaras dengan apa yang dirumuskan oleh Majelis Musyawarah MAMUS PPI MAMUS Sincu dan yang kedua menjadikan PPI sebagai gerbang informasi bagi mahasiswa dan alumni baik itu informasi akademis maupun non-akademis yang ketiga menjalankan kerjasama yang baik antara kampus di dalam delapan kampus yang diada di PPI Sincu kemudian dengan pihak eksternal entah itu perusahaan pemerintah maupun organisasi-organisasi lain yang berada di kampus-kampus dan yang terakhir keempat karena kita juga Bineka Tunggal Ika kita juga mau menaungi keberagaman organisasi talenta dan juga kepercayaan program kerja saya bagi menjadi empat sesuai dengan bidang-bidangnya akademik seperti yang dapat kalian lihat inti-intinya adalah saya mau PPI Sincu memiliki database yang lengkap baik dari segi soal maupun jawaban-jawaban dari tahun lalu karena ini menurut saya yang paling penting sebagai kita mahasiswa untuk mahasiswa nilai merupakan yang penting bagi kita lalu database mahasiswa dan alumni karena hal ini akan sangat berguna ketika ada mahasiswa yang mau misalnya mau part-time mau cari kerja atau mau apa mereka bisa tanya ke kakak kelas yang sesuai dengan kebutuhan mereka ketiga membentuk kelompok belajar riset berdasarkan jurusan karena pada dasarnya kadang-kadang ada lab yang pakai bahasa Mandarin atau bahasa Inggris kita mungkin kurang paham kita mau share sesama orang Indonesia riset apa yang terbaru yang kita kerjakan yang keempat mengadakan pelatihan online sesuai kebutuhan pelatihan ini bisa lewat webinar yang sudah dilakukan sebelumnya maupun kita akan kembangkan untuk pelatihan-pelatihan yang yang perlu digarisbawai adalah sesuai kebutuhan organisasi seperti biasa menyampaikan aspirasi mahasiswa lalu koordinasi dengan presidium setiap kampus dan memfasilitasi berbagai kelompok kepercayaan dan juga talenta terutama hubungan masyarakat lebih ke internal dan eksternal jadi menyebatani informasi antar kampus di dalam sinju sendiri PP sinju sendiri dan juga memperluas kerjasama dan tentu saja sebelum memperluas kita juga memperbaiki hubungan dengan pihak-pihak yang sudah bekerjasama dengan PP sinju sebelumnya dan yang pasti kita juga memperluasnya dengan perusahaan dan inisiasi terkait kemudian di sosial budaya kita mau kita mau istilahnya ngegas di sini karena melakukan seperti melakukan kolaborasi talenta dan olahraga talenta ini bisa seperti kolaborasi musik kolaborasi dance atau apapun talenta dan juga olahraga seperti basket badminton dan have fun dengan teman-teman kita yang Indonesia juga maupun yang internasional mengadakan talkshow dengan negara lain talkshow ini bisa berarti pertukaran informasi ilmu bahkan juga sekedar sharing untuk tahu oh ini ya teman-teman kita yang di negara lain itu seperti ini hidupnya cara mereka belajar cara mereka berteman itu seperti ini kemudian yang ketiga memperkenalkan budaya Indonesia dalam International Day yang setiap kali tahun kita lakukan pasti akan kita kembangkan dan pasti akan dibuat lebih terstruktur dan juga lebih menonjolkan ciri khas Indonesia yang membuat orang oh ini ternyata Indonesia dan yang terakhir memperingati peringatan kemerdekaan Indonesia yang terakhir ini saya tambahkan karena ketika saya melihat post-post PPI di Facebook jujur saja saya merasa tergugah karena melihat mereka upacara di atas dormitori yang ya ya gimana jadi alangkah lebih banyak kalau ini dimasukkan sebagai broker saya di tahun ini untuk memperingati dengan serius peringatan kemerdekaan Indonesia ADRT secara singkat saja satu keanggotaan apa efek tidak bayar yuran ini lebih ini bisa saya bahas di ketika nanti kita tanya jawab sih ya lebih baik ini buat tanya jawab tapi pada intinya adalah keanggotaan saya prefer tidak bayar yuran alasannya kenapa nanti biar kita tanya jawab anggota kehormatan saya setuju dan tidak setuju karena kehormatan itu penting jika kehormatan itu jelas apanya yang dihormati dan dia melakukan apa batasnya apa supaya bisa dihormati pelaksanaan koordinator dan presidium saya setuju bendahara akan saya jadikan pemilih saham di badan otonom dengan sifatnya badan otonom adalah seperti perusahaan yang tertutup jadi saham tidak diperjual belikan hanya hanya untuk PPI sinju seperti itu sih karena kalau sekedar sponsorship kurang jelas sih mau berapa ribu mau berapa mau kasih duit berapa banyak itu juga tidak jelas tapi kalau saham akan lebih jelas karena keuntungan dapat dengan mudah dihitung dan pesan-pesan yang terakhir saya mau menggarisbawahi bahwa PPI ada di sini untuk care dan profit help karena kita kembali lagi bukan sekedar kita kumpul dan kita bentuk PPI sinju itu bukan untuk mempersulit mahasiswa kita bentuk PPI juga bukan untuk membuat seolah-olah birokrasi yang bersusah-susah payah tapi kita ada di sini untuk membantu mahasiswa supaya mereka lulus dan bahkan mereka bisa cari kerja dan mungkin melanjutkan hidup mungkin di sini atau kembali ke Indonesia dengan baik jadi untuk pesan terakhir saya adalah ketua adalah pelayan silakan pilih siapapun kandidat yang Anda rasa mampu dan amanah melayani Anda sekian dari saya terima kasih baiklah kurang dari 10 menit ya Mas tapi ya tidak apa-apa terima kasih kepada calon kedua kita yaitu Mas Christian Nathaniel Purwanto caring and providing selanjutnya kita lanjut ke calon nomor 3 yaitu Mas Andreas Roni Wijaya gimana Mas apa sudah selesai presentation-nya saya ya Mbak saya sudah selesai oh iya maksudnya terima kasih Mas Christian Nathaniel Purwanto sekarang kita lanjut ke Mas Andreas Roni Wijaya sudah bisa di sharing kah Mas mungkin suaranya Mas Roni agak kecil ya bisa mungkin agak lebih diperjelas gitu oke sudah PPTnya sudah kelihatan Mbak belum Kak ini Kak belum masuk oke sudah oke sudah sudah di sharing ini presentasi ini oke gimana sudah siap Mas Roni oke silahkan memulai pemaparan visi-visinya waktunya dimulai dari sekarang baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat Ketua PPI Taiwan Panditia Pemilu panelis dan seluruh audience oke dan setelah kita melewati masa kampanye yang cukup singkat hanya 7 hari tapi cukup seru saat ini kita masukin masa untuk debat dan para teron memaparkan visi-visinya dan ini untuk visi-visi saya yaitu yang saya beri tagline beraksi untuk PPI Sinju nah sebelumnya mungkin seperti Pempatah mengatakan tak kenal maka berkenalan nah disini perkenalkan saya Andra Sarani Wijaya dan saya lahir dan besar di Klaten bagi yang gak tau di Klaten disitu berada diantara dua kota budaya yang besar yaitu kota Solo dan kota Jogja nah disitu tengah-tengahnya ada Klaten dan saya menamatkan studi S1 saya di Matematika FIPA ONS yang berurusan dengan rumut dan teorema dan segala macamnya dan sekarang saya studi di Saudaranya Matematika yaitu Satisga di Nasional Jogja Universiti Taiwan dan saya mempunyai hobi yaitu menulis tapi enaknya tidak terlalu hobi membaca dan berkat hobi saya saya mempunyai beberapa prestasi dan penghargaan di lomba menulis dan saya juga berhasil melawan hibah PKM dan saya berhasil juga menerbihkan beberapa tulisan di koran dan juga menerbihkan tulisan di antologi antologi tubuh dan saya tidak ingin bergerak berprestasi sendiri saya juga menggerakkan orang lain untuk berprestasi disini saya menginisiasi komunitas menulis di UNS dan saya menjadi mentor di writing and speaking community dan menjadi narasumber dan motivator di beberapa acara dan berkaitan dengan pengalaman organisasi saya pernah di himpunan mahasiswa jurusan BNF BIPA UNS yang suka berorasi dan saya mengimbanginya di perhainian di Islamatika yang bersama opti-opti dan disini saya juga ada berapa organisasi sosial ada coklat bukan cowok latin tapi community of latin disini juga ada menjadi ketua panitia di kompetisi depan ilmiah nasional dan juga proyek saya berikutnya saya dipercaya untuk mencalonkan diri sebagai calon koordinator PPI SINCU 2020-2021 dan saya mengambil tagline yaitu beraksi untuk PPI SINCU beraksi ini mengandung makna dari merupakan singkatan dari 5 pilar penting dari visi misi saya yaitu kebersamaan aspiratif konstributif sinergi dan inovatif yang nanti juga merepresentasikan dari struktur organisasi yang jika saya terpilih nanti nah disini bisa ikut ini beraksi tanpa visi yang jelas itu tak berenergi nah seperti kalian kalau punya kalau hidup tanpa mimpi itu seperti tak berenergi jadi untuk visi saya untuk PPI SINCU yaitu menjadikan PPI SINCU sebagai wadah pembelajaran untuk mahasiswa dengan cara bergerak beraksi bersama untuk apa untuk memberikan kepermanfaatan yang tentunya selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak lupa melupakan nilai budaya positif Indonesia nah selanjutnya seperti misi saya visi tanpa misi yang jelas itu tak berada nah disini ada 5 pilar yaitu kebersamaan akuratif konstributif sinergi dan juga inovatif nah untuk yang kebersamaan untuk visi saya adalah memperorat kebersamaan dan keluargaan antar pengurus dan antar mahasiswa di SINCU dan selanjutnya untuk aspirat aktif adalah menjadikan PPI SINCU sebagai rumah aspirasi dan avokasi bagi mahasiswa untuk yang konstribusif adalah mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa untuk memberikan konstribusi positif di bidang sosial dan budaya dan berikutnya adalah memperkokos sinergi antar kampus yang dinaungin PPI SINCU dan kerjasama dengan lembaga eksternal serta mengoptimalkan media PPI SINCU dan yang terakhir adalah inovatif yaitu menciptakan ruang untuk berdiskusi dan berinovasi yang bersifat keemahan akademik dan karir nah selanjutnya adalah program kerja unggulan saya dan disini pesimisi tanpa aksi hanya halusinasi nah untuk yang program kerja untuk internal disini ada pekan olahraga SINCU jadi disini akan ada beberapa macam olahraga yang akan dipertandingkan dan akan diikuti oleh mahasiswa mahasiswa di SINCU baik olahraga yang bertibak kayak skokbola badminton dan juga kita akan mencoba untuk olahraga transisional seperti kopak sotor dan lain sebagainya untuk menambah keagraban dari mahasiswa mahasiswa di SINCU dan selanjutnya ada Indonesian Gatering Day seperti yang sudah kita tahu sendiri ada SINCU dolan bareng dan disini kita bisa main bareng tidak usah yang jauh-jauh mungkin bisa ganan Leo atau dan lain sebagainya dan selanjutnya ada international day ada sharing bersama alumni jadi disini kita bisa memanfaatkan alumni yang berkarir yang sudah berkarir baik mungkin di akademisi ataupun di perusahaan untuk mencari ilmu dari beliau-beliau dan berikutnya adalah program kerja untuk mahasiswa baru yaitu ada kakak adik asuh barahibah dan diskusi pengenalan kampus yang ini merupakan berawal dari kegelisahan saya waktu menjadi mahasiswa baru dan berikutnya ada program kerja eksternal disini ada webinar yang melanjutkan dari periode ini yang sudah ada dua kali webinar dan ada workshop ilmiah dan berikutnya adalah study in SINCU jadi ini bentuknya seperti kita untuk menarik dari masing-masing kampus kita supaya lebih PPI SINCU dapat lebih berkontribusi untuk ikut mempromosikan kampus-kampus di SINCU ini jadi kita bisa berpercaya sama dengan kampus-kampus di Indonesia seperti itu dan berikutnya adalah disini struktur organisasi jika nanti saya terpilih disini ada yang namanya Badan Pengurus dan disini adalah Presidium Kampus dan seperti biasa disini koordinator ada wakil koor pendara satu dan sekretaris disini ada kepala divisi dimana disini ada empat divisi yang melambangkan empat pilar tadi yaitu di kepala divisi divisi organisasi dan keanggotaan yang melambangkan untuk kebersamaan kepala divisi humas dan media untuk melambangkan untuk yang sinergi dan kepala divisi akademik dan karir untuk inovatif dan kepala divisi sosial dan olahraga untuk yang kontributif dan disini ada Presidium Kampus yang merupakan koordinator-koordinator dari setiap kampus di bawah naungan PPI Sinju yang merupakan melambangkan sebagai aspiratif yang akan menampung aspirasi dari mahasiswa di masing-masing kampus untuk tidak lagi oleh PPI Sinju dan yang terakhir disini wujudkan nasib utamamu dan disini merupakan ada formula dari frekuensi harapan yang di formulakan sebagai peluang kali banyak percobaan atau aksi jadi kalau kita punya peluang tapi kita tidak pernah beraksi maka nilai harapan sama dengan 0 atau tidak akan pernah terjadi jadi wujudkan nasib pertamamu tanggal 5 Juli 2020 pilih pasangan yang terbaik dari ketiga pasangan tersebut terima kasih dari saya sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke waktunya kurang dari 10 menit ya masih sudah cukup atau ada yang mau ditambah untuk cara nomor 23 oke cukup oke silahkan baiklah kita sudah selesai pada sesi pertama kita yaitu pemaparan visi-misi oleh masing-masing ketiga calon ketua PPI kita selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua yaitu pertanyaan mengenai visi-misi dimana pertanyaannya akan bersifat secara subjektif pertama mungkin kita akan mulai dengan panelis pertama kita yaitu mas Albert Kristian selaku ketua PPI SINCU 2018-2019 aligus kabit organisasi PPI Taiwan 2019-2020 mas Albert oke sebelumnya untuk para calon silahkan videonya untuk dinyalakan untuk ketiga calon baik terima kasih jadi peraturan untuk sesi kedua ini jadi begini panelis akan bertanya kepada salah satu calon lalu calon akan menjawab selanjutnya akan dikomentari kembali oleh panelis lalu calon akan kembali menjawab yaitu waktu yang diberikan untuk masing-masing calon yaitu 2 menit untuk menjawab dan 1 menit untuk kembali menjawab atau berargumentasi kepada panelis oke cukup jelas untuk para calon atau ada pertanyaan siap cukup jelas oke mas Albert Christian apakah sudah bisa masuk ke oh mas Albert ada request untuk panelis yang lain dulu oke mohon maaf untuk panelis juga silahkan mengaktifkan kameranya terlebih dahulu oke jadi kita akan langsung masuk kepada panelis selanjutnya yaitu Mbak Miftahulu Janatin selaku ketua PPI SINCU 2019-2020 sekaligus Sekretaris Komisi Pengawasan Dewan Terwakilan PPI Dewan 2019-2020 sudah siap Mbak Miftahulu Janatin untuk pertanyaannya siap ini pertanyaan gitu juga masing-masing calon terkait visi-visi ya Mbak ya oke benar benar sekali Mbak suaranya agak kurang besar ya Mbak sudah jelas Mbak moderator oke terima kasih atas waktunya ini boleh langsung ya Mbak moderator iya oke silahkan oke calon yang ini masing-masing karena diminta untuk masing-masing calon terkait visi-visi terima kasih atas penjelasan tentang visi-visi teman-teman secara calon ketua untuk yang memberurut satu saya tadi sempat mendengar adanya statement bahwasannya PPISINCU itu kedepannya akan mendapat membantu perekonomian di Indonesia melalui PPISINCU nah ini yang membuat saya wondering apa yang akan jenengan lakukan ketika nanti terpilih menjadi ketua PPISINCU dalam rangka membantu perekonomian di Indonesia silahkan dijawab oke mungkin yang pertama menjawab yaitu calon nomor 1 mas Angger silahkan baik terima kasih pertanyaannya jelas cek masuk oke jadi begini saat saya beberapa kali menghadiri pertemuan PPIS seluruh dunia baik di Jakarta maupun di Solo itu kita mulai dari kecil-kecilan itu maksud saya perekonomian di bidang skala besar langsung di skala besar kita itu kesulitan kecuali memang kalau kuliahnya di bidang ekonomi nah itu ada pasti dia punya solusi-solusi kecil-kecilan seperti ini misalnya kita sering pulang ke Indonesia saat mudik ini kita membahas waktu normal tidak ada covid pada saat itu nanti kedepannya pasti bisa terima jasa titip barang-barang Taiwan di apa kita saya apa endorse kita masalah ke teman-teman Indonesia siapa mau titip barang-barang Taiwan ini ini sekarang kita gimana kalau kita balik kita lakukan juga hal kita promosi minima teman-teman lab kita punya banyak teman lab saya mau pulang ke Indonesia ada yang mau titip minimal kita juga kasih oleh-oleh ke teman-teman lab itu kan sudah membantu sedikit perubahan mulai dari kita bisa cari kita bisa menjual atau kita menerima justice mulai dari UMKM yang kecil-kecil seperti itu mungkin ada tetangga kita kita ada usaha selama itu tidak apa namanya melanggar melanggar dari ketentuan atau apa namanya peraturan-peraturan di imigrasi kita kita komunikasi dengan teman-teman lab minimal Indonesia punya produk ini Indonesia punya makanan hasil ini Anda mau titip rasanya seperti ini oke waktu Anda 10 detik lagi untuk menjawab oke intinya seperti itu kita justice barang Indonesia ke Taiwan minimal ke teman-teman lab atau oleh-oleh ke teman-teman lab itu membantu sedikit rekomen ke Indonesia terima kasih oke waktu Anda sudah habis silahkan ditangkepi oleh panelis nomor 2 oke ini sebenarnya sangat menarik ya jadi terkait ini barang-barang Indonesia yang akan dipromosikan untuk teman-teman yang ada di Taiwan nah mungkin saya lebih ke arah ini ya teknis ketika nanti teman-teman terpilih sebagai ketua karena pada dasarnya main main act kita disini kan ya kita paham lah tentang kesibukan masing-masing nah bagaimana cara mengelola tentang khusus karena tadi justice otomatis kita penuh manajemen yang baik siapa SDM-nya kemudian apa namanya siapa yang mungkin bisa dilibatkan dalam hal ini otomatis kita harus mencari apa ya setelahnya supplier-suppliernya terus kita harus set harga kita harus promosi dan lain sebagainya nah teknisnya apakah nanti akan ada satu departemen atau divisi yang konsen dan perekonomian di PPI Sincu yang mana main goal dari PPI Sincu ke depannya adalah untuk membantu perekonomian Indonesia jadi itu saya bertanya mungkin teknisnya seperti apa apakah ada oke untuk panelis pertanyaan cukup oke silahkan dijawab lagi waktu Anda satu menit dimulai dari sekarang baik terima kasih saya mulai dari kegiatan yang sederhana aja mulai dari diri sendiri teman-teman pengurus harian kalau pulang coba tolong promosikan barang-barang atau produk Indonesia produk mereka kita kan pasti dari banyak wilayah banyak kota disini kota pasti ada makanan khas yang bisa di ekspor ke Taiwan ekspor ke tempat itu menurut saya hal yang sederhana kita tidak perlu bisa bisa kita nanti ada divisi perdagangan seperti itu contohnya atau divisi dan divisi budaya yang sehari-hari yang sudah kita sering lakukan menjual merchandise kecil-kecil barang-barang Indonesia gantungkan kunci baju-baju batik dan sebagainya itu sudah menurut saya membantu langkah kecil membantu rekomen di Indonesia nanti pasti kita ada ide-ide lain dalam skala besar oke waktu Anda sudah cukup satu menit dari skar sudah habis kan sudah habis oke makasih oke jadi begini kayaknya kami moderator terlupa untuk mengatakan di sesi kedua ini satu panelis cuma bisa bertanya di sini kepada satu calon nanti nanti panelis akan bisa bertanya kepada ketiga calon di sesi yang ketiga jelas ya oke terima kasih kepada Mbak Mif Tawudian Atin kita lanjut kepada Mas Albert Christian oke sebelumnya Mas Albert mungkin akan bertanya kepada calon nomor dua atau nomor tiga ya Mas oke aku nomor tiga oke yaitu Mas Andreas Rony Wajaya silakan Mas Albert selamat malam semuanya pertama-tama terima kasih kepada moderator atas waktu yang diberikan kepada saya saya tertarik kepada programnya Mas Andreas Rony ini kalau tadi ditunjukkan di slide kalau saya nggak salah lihat ada yang semuanya pekan olahraga ya nah pekan olahraga ini nanti mekanismenya seperti apa aku mau minta lebih detail yang pertama dari segi biaya seperti mungkin kalau Mas Rony belum tahu bahwa untuk penyewaan lapangan sendiri untuk misalnya di NCT itu berbayar dan harganya cukup lumayan satu apakah dananya dekat dari mana yang kedua bagaimana cara mengadakannya apakah ini yang selekal Sincu itu apakah semua kampus dan gimana biasanya kalau yang antar kampus di Sincu yang jaraknya lumayan jauh seringkali kendalanya ada di biaya yang mereka akan bertanya gimana transportasinya dari biaya pendaftaran mohon penjelasannya terima kasih silahkan Mas Rony baik terima kasih dari mahas perhatiannya mengenai pekan olahraga yang disincu saya menjawab yang untuk implementasinya terlebih dahulu apakah nanti akan hanya terpusat di dalam satu kampus atau tidak untuk rencana saya jadi yang pertama kita akan penyalunggarakan untuk terpusat dalam satu kampus misal sebut saja NCT itu mungkin yang dekat dengan NCT mungkin bisa bergabung untuk di pekan olahraga yang di NCT tersebut nanti untuk yang kampus lain tidak memungkinkan akan bergabung di NCT juga tapi untuk yang tidak memungkinkan kita akan menyelenggarakannya di masing-masing kampus misal di Mingsin atau mungkin di Yohanpe nanti kita bisa menyelenggarakan di masing-masing kampus sendiri kita bikin panitia yang mungkin yang anggotanya adalah masing-masing kampus mereka sendiri seperti itu jadi nanti kita bisa open recruitment dari untuk panitianya panitia pekan olahraga itu sendiri nah berikutnya untuk penyewaan tempat untuk pekan olahraga dari saya sendiri juga baru tahu kalau ternyata untuk penyewa lapangan terput harus bayar nah jadi mungkin bisa kita atasi kita hanya kayak menggunakan biasa jadi misal kita misal penonton nah kita gunakan aja misal mahasiswa untuk yang NCTU kita gunakan seperti biasa kita menyewa lapangan seperti biasa untuk mahasiswa itu sendiri yang berikutnya misal untuk goodsell nah kita bisa juga gunakan lapangan yang oke dan untuk yang misal olahraga yang tradisional kita bisa gunakan untuk halaman-halaman yang kosong gitu seperti itu mas terima kasih oke ada pertanyaan lanjutan untuk menanggapi itu mas Albert tidak terima kasih oke baik oke kita lanjut untuk panelis yang ketiga yaitu mas Rahmadika Fidoza yang akan bertanya kepada calon nomor 2 oke bagaimana mas mas Oza apakah sudah siap oke oke silakan dimulai dari sekarang oke terima kasih apa kesempatannya tadi saya langsung aja ya dari untuk nomor 2 saya tertarik dengan satu misinya terkait mempersiapkan PPI mandiri ya di tiap kampus nah itu dan sedangkan tadi saya coba tag lagi di program-programnya saya kurang nemu yang konkretnya seperti apa nanti persiapan terkait PPI kampus masjid ini kira-kira bisa dijelaskan gak secara singkat step by stepnya oke sudah jelas nomor 2 sudah oke waktu untuk menjawab dimulai dari sekarang oke saya langsung ke to the point jadi langkah pertama yang pasti dilakukan adalah satu spesiknya PPI kampus PPI mandiri tidak akan bisa berdiri kalau tidak ada orang jadi untuk kampus yang dibawah 20 orang atau 30 orang sepertinya PPI mandiri yang benar-benar secara presidium itu punya ketua punya wakil punya badan-badan itu pasti tidak bisa bahkan untuk kampus misal Cungguah University yang cuma isinya mahasiswa baru 10 sampai 15 orang pasti tidak bisa membuat badan-badan yang besar jadi saya merencanakan bahwa untuk kampus yang besar kita jadi dari kan saya merencanakan 4 buah divisi akademis organisasi blablabla nah saya sendiri sebagai koordinator punya saya sendiri sebagai ketua satu sekretaris dan satu bendahara bendahara ini saya akan bawa servisa karena dia berurusan dengan badan otonom sekretaris akan membantu saya untuk mengakomodir setiap kampus setiap kampus akan punya badan sorry akan punya divisi sendiri satu akademis organisasi dan lain-lain untuk mahasiswa yang sedikit tadi saya tidak akan memaksa menerapkan 4 ini jadi akan lebih saya dalam tanda kutip saya akan panggil dia sebagai presidium untuk yang berfungsi rangkap jabatan satu dia sebagai akademis dia juga sebagai organisasi dan dia sebagai sosial budaya dan lain-lain untuk teknisnya seperti itu karena memang kalau muridnya sedikit ya gimana kalau muridnya banyak kita bisa mengatur dengan lebih baik karena memang kebutuhan mahasiswanya banyak butuh yang ngatur ya banyak kalau mahasiswanya sedikit mungkin 1-2 presidium akan lebih cocok dan lebih relevan tidak memberatkan dan menjawab sosial dan menjawab kebutuhan demikian dari saya mungkin ada pertanyaan ada lanjutan oke waktunya masih apakah ingin ditambahin tidak oke cukup silahkan kepada panelis ketiga untuk berargumentasi oke berarti intinya mas Christian ya ini pengennya presidium nanti buat kampus-kampus yang memang siap saja ya gitu kan nah bagaimana dengan kampus-kampus yang tadi bisa dibilang belum siap berarti mas Christian akan dalam tanda kutip memaksakan masuk ke pengurusan mas Christian seperti itu atau gimana oke silahkan dijawab untuk cara orang nomor 2 waktunya dimulai dari sekarang jadi maksudnya seperti ini mas untuk yang kampus-kampus yang kecil lagi tetap akan kita tidak akan melepaskan mereka karena maksudnya bukan sorry sorry bukan melepaskan maksudnya kita tidak akan membiarkan mereka berjalan sendiri karena mereka dalam tanda kutip masih belum mature masih belum punya organisasi yang utuh belum punya ketua belum punya dan lain-lain dan kan karena orangnya sedikit lagi jadi saya hanya dalam tanda kutip menjadi ambasador ambasador yang menjalankan fungsi-fungsi organisasi sosial budaya dan lain-lain jadi dia akan tetap mengacu kepada PPI Sincu sedangkan untuk yang kampus besar akan kan saya dalam visi tadi saya kan mempersiapkan saya tidak membentuk tapi saya mempersiapkan ke depannya jadi saya harap setelah kepemimpinan saya kampus-kampus yang besar seperti NCTU dan juga mungkin NTHU ya ini cuma contoh ya ini cuma contoh dia akan mempunyai PPI sendiri jadi saya mempercayai waktu Anda sudah habis untuk berargumentasi oke terima kasih kepada panelis dan para calon selanjutnya kami akan memberikan waktu beberapa menit untuk audiens yang ingin bertanya jadi kami memberikan satu audiens berkesempatan untuk bertanya kepada salah satu calon dimana ketiga calon nanti akan mendapatkan pertanyaan berbeda dari masing-masing audiens jadi apabila ada audiens yang ingin bertanya tolong diaktifkan video dan juga suaranya apakah ada audiens untuk calon untuk menyalakan audio mohon maaf menyalakan kameranya agar bisa diketahui oleh seluruh audiens mungkin untuk calon nomor satu ya mas angger mas angger siap 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 terima kasih baik ini kita lanjut ke pertanyaan dari audiens apakah ada pertanyaan dari audiens kepada ketiga calon oke disini saya saya melihat dari chat ada mas yohanes utabalian halo oke bisa dinyalakan mas untuk audio dan juga videonya halo suaranya kedengaran gak kedengaran kedengaran oh videonya gak bisa jadi ngomong aja ya oke jadi ini sebelum itu pertama karena ada pertanyaan dari mas yohanes dan kedua dari mas mahjindro matilah dan ketiga dari mas egi aditama jadi kita pas ya sudah mempunyai tiga pertanyaan mas yohanes ingin bertanya kepada mas yohanes videonya gak bisa nih oh iya gak apa mas tanya aja kan teman-teman tau ncpu ntar akan kerja sama yang ini ya itu di bulan februari tahun depan nah apa pendapat anda pertama apa pendapat anda pertanyaan saya yang kedua bagaimana anda menjalin relasi dengan orang yang disana karena ini akan menjadi hal yang sangat komplikat lah menurut saya apa pendapat saya jelas begini mas yohanes ini pertanyaannya untuk salah satu calon mas yohanes mungkin ada spesifik menuju ke calon yang mana oh salah satu calon mungkin kepada mas anggar aja iya oke mas anggar tadi pertanyaan mas yohanes mengenai majoran kampus ncpu dengan kampus yang lain itu atau yang ditanggapi major dengan oke waktunya untuk menanggapi satu menit baik ya mas anggar untuk waktu menanggapi adalah satu menit dimulai dari sekarang ya baik terima kasih masalah major itu kebijakan kampus tetapi terserah yang saya tahu kan ncpu akan bergabung dengan kampus di taipei dan yang saya tahu itu tetapi untuk ppi kita ini ppi sincu wilayah sincu jadi sincu tetap harus mengkoordinasi dan berkomunikasi dengan teman-teman di sincu lalu bagaimana yang di taipei misalnya sama-sama saya belum tahu namanya apa misalnya sama-sama ncpu gitu ya ncpu taipei kita bisa komunikasi dengan ncpu di taipei ada beberapa mahasiswa misalnya apa saja dan kita bisa ibarat kata menjembatani dengan ppi di taipei di izin ini hanya namanya saja kampus ncpu tapi wilayahnya ada di taipei saya perkenalkan dengan ppi taipei oke waktu Anda menjawab sudah habis terima kasih terima kasih untuk selanjutnya yaitu ada penanya dari Mahdin Rohmatillah oke silahkan diaktifkan kamera dan juga audionya mas Mahdin halo kameranya bisa diaktifkan mas gak bisa oke baik mas Mahdin akan bertanya kepada calon nomor berapa saya mau tanya ke nomor tiga oke baik kepada calon nomor tiga oke silahkan mas Mahdin dimulai pertanyaannya saya mau tanya ke mas Andreas apa parameter perhasilan Anda ketika seandainya Anda terpilih menjadi ketua ppi sindu yang konkret mas oke siap kepada calon nomor tiga apakah sudah jelas pertanyaannya oh iya saya request jangan terpenuhinya visi dan misi bukan itu parameternya tapi parameternya yang konkret apa terima kasih oke oke waktu Anda untuk menjawab calon nomor tiga dimulai dari sekarang terima kasih atas pertanyaannya jadi untuk indikator keberhasilannya nanti saya akan bagi untuk misal 100 hari kerja misal nanti 200 hari kerja dan 200 hari kerja nah fokusnya 100 hari kerja pertama itu adalah untuk pengatapan antar pengurus pengatapan antar dalam internal ppi sindu sendiri itu untuk yang 100 hari kerja yang pertama yang berikutnya adalah untuk yang 100 hari kerja yang kedua itu fokus kepada itu fokus kepada pemakaman antar pengurus untuk yang program kerja yang internal itu tadi nah kurangnya untuk yang ketiga adalah seperti program kerja yang eksternal jadi fokus jadi kita bagi menjadi tiga tahapan yang pertama adalah internal pengurusan yang kedua adalah internal untuk mahasiswa di sini itu sendiri yang ketiga adalah untuk eksternal terima kasih oke waktu anda sudah habis terima kasih atas jawabannya oke kita memiliki kesempatan untuk penanya terakhir kita jika ada jika tidak ada kita akan lanjut ke sesi yang ketiga kepada mas Angger mungkin kamera bisa di akan harus selalu diaktifkan selama debat baik baik terima kasih oke tidak ada lagi penanya maka kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya ya tadi saudara Egy menarik kesempatannya oke baiklah kita sudah sesi yang kedua kita mengenai visi-visi selanjutnya ini kita akan masuk ke sesi yang ketiga yaitu di sini peraturannya yaitu masing-masing panelis akan bertanya pertanyaan yang sama kepada ketiga calon ketua kita jelas ya oke baiklah kita mulai dari panelis kita yang pertama yaitu mas Albert Christian silakan mas untuk pertanyaannya kepada ketiga calon kita pertanyaannya yang sama mas oke terima kasih moderator saya bertanya kira-kira berapa pertanyaan yang satu pertanyaan satu pertanyaan yang sama untuk ketiga para calon kita oke hanya satu pertanyaan ya ya oke kalau gitu yang akan saya tanyakan untuk semua calon karena saya melihat dari semua visi-visinya sebenarnya dan kerjanya itu semuanya hebat-hebat dan semuanya bagus-bagus dan jujur saja ada kemiripan satu dengan lain-lainnya yang saya tanyakan adalah hampir sebenarnya sama yang saya tanyakan tahun lalu bagaimana cara calon siapapun yang terpilih dalam mengajak lawannya untuk menjadi bagian dalam kabinetnya saya ulangi ya bagaimana cara mengajak lawan untuk menjadi bagian dalam kabinetnya tidak hanya sesama calon tetapi juga tim sesnya gitu apakah cukup jelas gimana cukup jelas pertanyaannya mas Albert jelas oke kalau gitu kita mempunyai waktu 2 menit untuk masing-masing calon untuk menjawab pertanyaan dari pandas kita mungkin akan dimulai dari nomor urut 3 yaitu mas Rony oke oke silahkan untuk menjawab mas Rony terima kasih mas Albert atas pertanyaannya jadi bagaimana menjadikan lawan atau tim suksesnya untuk menjadi bagian dari kabinetnya nah kalau saya sendiri jujur sudah secara personal kepada mas Angger ataupun mas Christian mengenai bagaimana bagaimana nanti jika saya terpilih untuk mengajak mereka untuk masuk ke dalam kabinet saya begitu dan bagaimana untuk tim sukses yang lainnya jadi untuk yang open recruitment untuk yang badan pengurus itu terbuka untuk semuanya baik untuk tim sukses saya tim sukses Mas Angger ataupun tim sukses dari mas Christian begitu terima kasih cukup ya mas tidak ada tambahan ya cukup oke lanjutnya dengan pertanyaan yang sama kita lanjut ke nomor 2 yaitu mas Christian Nathaniel Purwanto oke langsung saya jawab yang pertama pemilih itu bukan kompetisi jadi kita di sini tiga calon itu bukan berjuang untuk saling menang tapi kita berjuang untuk mensejahterakan dalam tanda kutip profit help ke anak-anak jadi siapapun ketuanya yang tidak terpilih pun itu adalah orang yang yang menurut saya itu orang yang kompeten untuk menjalankan fungsinya di dalam tubuh PPI dan untuk caranya adalah yang pasti saya saya akan terbuka jadi dia mau mau mendaftar sebagai apa itu terbuka karena seperti yang tadi Mas Andres juga bilang itu terbuka juga untuk orang lain jadi saya bebaskan dia mau pilih jabatan apa karena saya yakin dia adalah orang yang kompeten karena orang yang biasanya terlibat seperti ini itu adalah orang yang punya hati untuk PPI Sincu dan yang terakhir adalah saya yakin saya bebaskan karena saya tahu kapasitas orang-orang itu dia sadar sendiri bahwa dia kapasitasnya apa dan saya yakin ketika dia bilang iya maka saya percaya dia bisa itu saja oke cukup jelas selanjutnya kita ke calon nomor satu Mas Angger silahkan Mas baik terima kasih pertanyaannya kalau saya memiliki istilah namanya golden ticket itu untuk para kandidat saat ini jadi memiliki tiket langsung tiket langsungan istimewa mereka seperti yang Kristian tadi mereka bebas memilih sesuai dengan bidangnya masing-masing lalu gimana cara menyampaikan ini melalui pendekatan personal saat ini lawan tapi setelah kompetisi berakhir kita semua menjadi kawan terima kasih itu saja oke terima kasih ya bener ya untuk pertanyaan Mas Albert semoga masing-masing ketiga calon tetap tetap berada di PPI ke depan kami semua mengharapkan seperti itu mungkin itu terima kasih Mas Albert untuk pertanyaannya selanjutnya baik selanjutnya yaitu untuk panelis nomor 2 yaitu Mbak Miftakul Janatin dengan peraturan yang sama ya Mbak untuk setiap panelis diberikan waktu 1 menit untuk bertanya kepada semua calon satu pertanyaan untuk semua calon ya cukup jelas Mbak Titin ya sebelum saya bertanya ini soalnya pertanyaan yang saya ajukan ini berini ya apa berbasis tentang pemahaman jadi saya tidak ingin ada salah satu calon yang membuka page lain jadi bener memang saya ingin explore tentang teman-teman yang dari calon-calon ini jadi mohon posisinya mungkin bisa di ini ya jadi saya tidak mau ada contekan dan lain sebagainya karena ini memang bersifat bersifat apa namanya pemahaman jadi mungkin bisa agak ke belakang tempat duduknya teman-teman para calon calon nomor 1 ada request dari panelis mohon maaf calon nomor 1 silakan oke saya ingin sudah boleh dimulai siap bisa dimulai oke siap oke mungkin teman-teman sudah ketahui disini bahwa saya ini adalah PPI kota bukan PPI kampus jadi sejauh mana teman-teman ketua PPI ini memahami tentang kondisi PPI Sincu yang mana yang dinaungi ya dalam artian yang dinaungi PPI Sincu kemudian bagaimana cara menyatukan seluruh kampus yang dinaungi oleh PPI Sincu karena sesujurnya saya punya mimpi sudah satu acara yang bisa mewadahi seluruh mahasiswa yang ada disini nah sejauh mana sih teman-teman tentang PPI Sincu karena itu sangat penting sebagai bagaimana teman-teman nanti akan memimpin PPI Sincu karena gak mungkin seorang pemimpin itu memimpin apa yang tidak dia ketahui terima kasih terima kasih untuk para calon apakah sudah jelas pertanyaan dari panelis kita nomor 2 oke waktu untuk menjawab yaitu 20 menit untuk calon nomor urut 1 saya persilahkan oke baik terima kasih pertanyaannya PPI Sincu berada di wilayah Taiwan Utara bagian selatan sendiri atau perbatasan dengan perbatasan dengan Taiwan wilayah tengah PPI Sincu sendiri saat ini menawangi 8 kampus lalu bagaimana menyatukannya itu kita dengan menurut saya dengan cara komunikasi komunikasi ketuanya yang jemput bola ketuanya minimal dari ketuanya harus tahu harus berkunjung ke setiap kampus mengerti dan mengenal keadaan teman-teman di sana lalu kegiatan bisa dari kegiatan seni budaya bisa dari kegiatan akademik seni budaya bisa menjadi dilaksanakan di satu tempat atau kita berkeliling akademik kita melakukan forum diskusi kita melakukan seperti sharing tutorial kepada saling apa namanya teman-teman itu juga akan menambah ilmu pengetahuan jadi tidak melulu di jurusannya masing-masing kita akan menambah wawasan di jurusan teman-teman kita terima kasih terima kasih terima kasih itu pendekat jawaban saya oke untuk selanjutnya calon nomor urut dua apakah sudah siap oke bisa dimulai bisa dimulai dari sekarang jadi pertanyaan pertanyaannya adalah keadaan sekarang keadaan sekarang itu yang pertama ada satu kampus ya tidak usah sebut nama atau perlu sebut nama Singgu itu kampusnya jauh ada di Taipei ada dua kampus yang hampir tidak ada murid mahasiswa Indonesia yang saya dengar terakhir itu mahasiswa barunya sudah kayak kehilangan generasi itu tapi saya belum cek secara langsung terus ada satu kampus yaitu NCTU bahkan NDHU itu yang sudah dalam tanda kutip 90% 80% siap untuk mendidikan PP kampus lalu cara menyatukan kalau dalam satu kampus cara menyatukan mereka adalah ya bikin PPI mandiri kalau tidak ada PPI bagaimana cara mereka berhimpun dan bagaimana cara mereka bersatu dan itu cara-cara nanti detailnya adalah lewat broker-brokernya nanti seperti yang ada di slide setelah itu kolaborasi riset dan sebagainya pokoknya itu yang ada di broker lalu untuk antar kampus adalah dengan yang juga sama di broker tapi lebih ke yang bisa diperlombakan seperti talenta atau mungkin kolaborasi yang riset itu tapi lintas lintas apa ya namanya lintas kampus tapi tetap dalam satu jurusan dan bahkan yang lain seperti yang ada di broker-broker untuk dari saya gitu sih radaan dan cara menyatukan mereka oke waktunya masih untuk calon nomor urut 2 apakah ingin ditambahin? tidak oke cukup oke bisa dilanjutkan kepada calon nomor urut 3 apakah sudah siap? oke waktu saya mulai dari sekarang baik terima kasih terima kasih terima kasih jadi PPI Sincu ini menangani 8 kampus dan bagaimana untuk dapat membuat mereka bersama-sama nah disitu ada dua pendekatan yang pertama adalah pendekatan struktural dan yang kedua adalah kekeluargaan nah disini yang struktural baik-baik kita mengajak mereka untuk dari masing-masing kampus ada perwakilannya di pengurusan dari PPI Sincu di samping ada pendidium atau koordinator dari setiap kampus itu tadi yang kedua adalah pendekatan secara kekeluargaan dan yang pertama adalah cara dengan cara mendatangi ke kampus kampus yang di cabang tadi dan berikutnya kita bisa mengadakan program-program kerja yang disana misal kita adakan secara sehan sharing bareng dengan mahasiswa-mahasiswa kampus tersebut atau kita mengadakan program-program kerja yang merepresentasi metrekat jadi misal untuk kegiatan akademik biasanya kita tentang paper dan sesuai satu disana ada tiga dan itu kita bisa sesuaikan sesuai dengan dan selanjutnya mungkin yang terakhir untuk bisa mengumpulkan setiap semua mahasiswa tersebut kita bisa melalui Indonesia catering day dan kita bisa seperti itu terima kasih baik waktunya masih apakah apakah ada ingin ditambahin lagi oke jadi untuk pertanyaan dari panelis bagaimana cara menyatukan PPI Sincu sudah terjawab oleh ketiga calon Mbak Titin oke selanjutnya untuk yang ketiga terima kasih kepada Mbak Titin atas pertanyaan dan ketiga calon atas jawabannya selanjutnya itu panelis terakhir kita yaitu Mas Oza silahkan Mas untuk pertanyaannya oke terima kasih atas kesempatannya oke teman-teman ini langsung tiga orang berarti ya untuk khusus tiga orang saya yakin teman-teman sebelum kemarin bikin PC misi sebelum teman-teman maju sebelum teman-teman bikin slide teman-teman sudah membaca tidaknya di ART 2014 maupun 2020 dan teman-teman sedikit banyak sudah paham bedanya seperti apa saya yakin itu karena teman-teman berani untuk maju nah disini yang ingin saya tanyakan adalah disitu ada poin dimana kondisi badan otonom ya teman-teman nah kira-kira ketika teman-teman nanti tertilih sebagai ketua atau koordinator PPI Sincu 2020-2021 kira-kira badan otonom apa yang akan teman-teman usahakan untuk dibentuk mungkin bisa teman-teman benchmarknya adalah dari PPI Taiwan ada beberapa badan otonom disana dan salah satunya dulu zaman mas Albert sempat juga akan di attach ke badan otonom PPI Sincu jadi kira-kira badan otonom akan jadi konsum teman-teman di tahun ke depan untuk persiakan terima kasih oke langsung saja untuk pertanyaan yang mengenai badan badan otonom apa yang akan dibentuk itu untuk calon nomor dua yaitu mas Christian Akandil Purwanto untuk yang sejauh saya tahu saya mohon maaf karena saya tidak terlalu mengasai area ini tapi yang sejauh saya tahu adalah TKPM TKPM ini untuk untuk apa tentu tidak kutip TKW TKI TKW untuk mereka belajar dan mereka kan training untuk dan kita dapat uangnya kan sebagai detrek itu salah satunya dan badan otonom dan TKPM tapi bisa diberikan untuk punya anak-anak lagi jadi ke dalam jualan guys bagian jualan kan satu desain tinggal kita produksi kita cuma perlu satu atau dua koordinator untuk memproduksi barang seperti merchandise itu untuk dijualkan ke orang karena desain sudah dikerjakan pada saat awal kemudian untuk teknis-teknisnya lagi akan dibahas lagi oleh badan otok karena pada intinya jualan itu apa ya jualan itu kita bisa jual tapi masalahnya laku enggak itu yang perlu kita survei bahkan TKPM sendiri pun saya juga harus perlu survei juga ke TKI-TKW apakah mereka butuh atau tidak kalau butuh apakah mereka disincu atau tidak percuma kalau mereka di Taipei dan kita ya gak percuma juga sih kita bisa kirim orang ke Taipei tapi harus relevan kalau menurut saya karena kita kalau bisnis itu ada kebutuhan ada pasar baru kita bisa jualan kalau gak ada pasar kita gak jualan terima kasih oke terima kasih kepada Mas Kristian selanjutnya untuk kalau nomor 3 Mas Roni untuk jawab silahkan Mas baik terima kasih atas kecepatannya jadi untuk badan semi-otonom badan otonom yang memungkinkan untuk dibuat untuk PPS disini ada dua yang pertama adalah untuk yang kompetensi jadi seperti kita ketahui disini kita merupakan mahasiswa-mahasiswa dan kebanyakan yang disini merupakan mahasiswa jadi kita butuh wadah untuk bagaimana kita berharap-harap untuk riset bagaimana untuk belajar melalui paper dan untuk publikasi yang kedua adalah badan pengabdian untuk TKI nah jadi hampir seperti mungkin Mas Christian tadi nah disini tapi fokusnya lebih kepada hal-hal yang sosial seperti pengajar mungkin keagamaan yang mungkin disini mereka tidak terlalu banyak dapat mungkin bisa juga bahasa dan juga pengaturan untuk perekonomian mereka mungkin itu dari saya terima kasih oke terima kasih Mas Roni selanjutnya yang terakhir itu calon nomor 1 Mas Angger silahkan Mas baik terima kasih seperti yang disebutkan juga tentang PKBM itu merupakan dari PP Taiwan itu juga pada saat saya menjabat di Kaosyung itu juga ada di Kaosyung itu juga melihat dari kondisi di TKI di Kaosyung saat itu Kaosyung ada banom PKBM itu banom yang mulia sekali menurut saya itu untuk apa namanya meningkatkan tentang pendidikan tentang TKI yang ada di Sincu secara umum di Taiwan tentunya lalu yang kedua itu tentang media saya ingin adalah menerbitkan majalah promosi isinya tentang promosi tentang keperwisata Indonesia budaya Indonesia dan lain sebagainya yang dapat mengenalkan Indonesia di Taiwan karena media penting menurut saya terima kasih oke terima kasih bagaimana Mas Oza untuk jawaban ketiga para calon kita sudah oke ya insyaallah terima kasih jawabannya oke terima kasih terima kasih kepada ketiga panelis kita selanjutnya kita akan membuka maksimal maksimum dua pertanyaan untuk ketiga calon kita oh sudah ada yang bertanya itu Mas Egi Aditama silakan Mas diaktifkan suara dan videonya pertanyaan yang sama untuk ketiga calon kita Mas Egi oke suaranya masih di mute ini Mas Egi oke bagaimana Mas Egi apakah sudah siap atau mungkin ada audiens lain dulu yang ingin check check halo oke saya izin pakai punya Hafiz ya karena punya saya ada masalah saya izin bertanya kepada semuanya saya melihat bahwa yang ideal itu adalah dia yang bisa membagi antara organisasi dan juga akademiknya saya ingin bertanya kepada seluruh calon bagaimana progres akademik Anda dan juga bagaimana cara Anda untuk tetap bertanggung jawab kepada akademik Anda terima kasih oke terima kasih jadi Mas Egi ingin bertanya mengenai akademiknya ketiga para calon ya mungkin bisa langsung dijawab kepada calon nomor urut ketiga Mas Roni baik terima kasih atas kesempatannya ambisi akademik dari saya sendiri menilai masih kerjalan cukup baik dan kebetulan di lab saya atau kebanyakan di lab yang di program studi saya yaitu di statistik kita tidak ada semacam projek seperti itu jadi kita cuman semacam riset dan kita juga tidak ada jam lab jadi kita mengundiai waktu yang lebih untuk berkarya di bidang lainnya seperti itu nah untuk bagaimana membagi waktunya sendiri dan disini adalah manfaat kita untuk ikut organisasi yaitu kita untuk memanajemen waktu jadi kita bisa bikin sebuah timeline yang kita sinkronkan dengan agenda-agenda kampus misalnya kita UPS itu ada semacam agenda dari PPI itu sendiri seperti itu misalnya untuk yang pemilu ini nah disini ada kampanye yang ada di Minggu-Minggu Was nah itu seharusnya kita bisa mengendari perlindung terima kasih oke terima kasih mas Roni selanjutnya kepada calon nomor 1 mas Angger mengenai organisasi dan akademik mas baik terima kasih sebagai calon ketua itu tentunya sudah siap membagi waktu antara kuliah dan akademik sudah tidak calon kita pun sudah tidak perlu diragukan lagi bagaimana dia kondisi dengan akademiknya meskipun di tengah-tengah butis meskipun di tengah-tengah UAS ini ujian A masa-masa ujian akhir ini para kandidat masih apa tetap mengerancang visi-misi perancang program kerja lalu sebagai ketua memang harus ekstrat untuk meluangkan waktu selain di akademik dan juga meluangkan waktu untuk organisasi itu sudah sudah harus keharusan tidak perlu diragukan lagi terima kasih oke selanjutnya yang terakhir yaitu mas Christian silahkan mas oke baik jadi langsung saja karena seperti yang tadi sempat disinggung yaitu komitmen ketika sudah berkomitmen maka akan dibagi secara individu secara pribadi untuk saya pribadi memang akademik dan lab masih baik dan semoga seterusnya baik terus bagaimana cara teknisnya kalau saya pribadi saya bagi hari jadi pagi siang itu urusan full urusan kampus malamnya PPI dan ini tidak mengutup kemungkinan kalau PPI urgent maka pagi-pagi atau siang-siang itu juga saya urus tidak apa-apa karena memang pagi hari ini penting sih ini teknisnya dan yang terakhir ya kalau ada bikin acara dan bahkan yang penting untuk mengurus adil persiapan itu jangan mepet-mepet ujian apalagi berada di masalah-masalah ujian mungkin setelahnya atau jauh sebelumnya jadi waktu itu bisa diatur tapi yang lebih penting itu prioritas kalau menurut saya itu saja sih kalau PPI ini penting maka akan jadi prioritas buat saya oke terima kasih terima kasih juga untuk penan kita yaitu mas Egy tentunya memang kita ingin gitu calon ketua kita ini juga sebagai panutan yaitu baik di organisasi maupun juga di akademi keduanya itu kita harapkan seimbang gitu ya selanjutnya kita buka pertanyaan terakhir yaitu tadi dari saudari Anies mungkin ya ya Mbak Anies terakhir ya di sesi ini loh saya belum membacakan pertanyaannya loh mas Albert tapi tadi sudah mas sebagai panelis atau bagaimana ya mas bukan itu coba ya baca chatnya deh jadi ada titipan pertanyaan dari salah satu audiens oh oke 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 maaf mas terlewat ya lanjut mas Albert oke mas segera dipercepat ya mas pertanyaannya oke saya cepat aja jadi saya mau membacakan salah satu pertanyaan dari audiens atas nama David Alexander dari NCTU jadi pertanyaannya seperti ini selama ini kan masih banyak student association dari negara lain kita ambil contoh dari student association dari Vietnam ataupun India nah apakah ada langkah untuk calon ketua yang terpilih untuk bekerjasama dengan mereka karena terkesan PPI Sinju terlalu eksklusif untuk negara Indonesia terima kasih itu dari David Alexander terima kasih oke oke apakah sudah jelas dari para calon untuk pertanyaan titipan dari mas David Alexander sudah oke sudah oke untuk pertanyaannya yang akan menjawab pertama yaitu calon urut nomor 3 silahkan mas Andreas Roni Wijaya baik terima kasih antar kesempatannya untuk bagaimana berkejalan sama dengan student association dari negara lain disitu kita bisa mencoba untuk saling bertukar pikiran mengenai kebudayaan kita masing-masing dan juga mungkin produk-produk dari budaya-budaya di Indonesia sendiri kita mencoba untuk mengacau mereka kumpul disitu dari misal dari satu negara dan negara kita sendiri seperti itu terima kasih oke cukup oke untuk selanjutnya silahkan calon urut nomor 2 ya ini maaf saya sambil berdiri jadi sebelum ini sejujurnya saya juga sempat tanya-tanya ternyata ada organisasi lain seperti yang dikitarakan tadi yang dari dan juga overseas overseas ini ada 2 overseas yang lewat overseas yang khusus Indonesia tapi ada juga overseas yang berbagai negara seperti Malaysia dan lain-lain dan lain-lain dan untuk yang kayak Korea Jepang saya tanya ke mereka juga mereka gak punya ternyata jadi untuk caranya sendiri pasti lewat talenta dan juga lewat olahraga ataupun talenta musik dan lain-lain kerjasamanya oke cukup calon nomor 2 cukup untuk selanjutnya silakan calon urut nomor 1 untuk memberikan tanggapan ini bisa dimulai dari sekarang baik terima kasih kita libatkan mereka dalam kegiatan kita bukan berarti kita berikan panitia kita undang kita berkomunikasi kita undang sebagai tamu itu langkah awal kita ada kegiatan kita mengadakan kegiatan usul untuk Indonesia acara Indonesia kita undang mereka lalu kita komunikasi mereka dengan gimana kalau kita kolaborasi mengadakan kegiatan kita juga perlu berunding dengan mereka itu yang pertama adalah sebagai tamu libatkan sebagai tamu lalu kedua kita berkodisannya untuk bagai untuk mengadakan suatu kegiatan terima kasih oke terima kasih cukup jelas ya mas Albert untuk jawabannya dari para cari ketua ya saya hanya membacakan pertanyaan oke siap oke terima kasih untuk selanjutnya yaitu untuk penanyaan terakhir ya kak ya ini dari Anis bagaimana Anis apakah bisa masuk kakak pertanyaan saya melewat karena saya sedang di luar oh seperti itu oke sebelumnya ternyata ini bukan yang karena antusias dari audiens yang sangat ini ya sangat membludak ya hari ini jadi kita akan membuka lagi beberapa pertanyaan jadi Mbak Anis ini bukan penanyaan terakhir ya oke saya bacakan pertanyaan dari Mbak Anis Sulalah dari kampus MUSD saya melalui teks ya mau bertanya untuk semua challenge strategi manajemen keuangan konkret dalam melangsungkan semua kegiatan PPS Insus tahun ke depan bagaimana karena setiap dana memerlukan setiap kegiatan memerlukan dana oke jadi Mbak Anis ingin bertanya bagaimana nih strategi manajemen keuangannya untuk melangsungkan kegiatan PPSI dimulai mungkin pertanyaan sudah jelas ya gimana para calon pertanyaan Mbak Anis oke mungkin bisa dimulai dari Mas Angger untuk menjawab baik terima kasih memang kalau 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 ya memang menurut saya setiap kegiatan apapun itu pasti perlu dana kalau kegiatan besar dana-nya pasti besar kegiatannya sederhana dana-nya juga cukup sederhana untuk kegiatan besar itu makanya perlu perlu namanya susunan kepanitiaan perlu namanya kita apa namanya bagian-bagian divisi terutama sponsor dana-dana 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 apalagi si acara itu kita bagaimana nyusun acara agar sponsor bertarik dengan untuk men-sponsor kegiatan kita seperti itu terima kasih oke terima kasih Mas Angger selanjutnya kepada Mas Rony silahkan Mas untuk jawabannya baik terima kasih atas kesempatannya untuk bagaimana untuk menggali dana-nya disini saya ada tiga tiga cara yang pertama adalah melalui sponsorship jadi seperti kata Mas Angger tadi setiap panitian nanti bisa ada si sponsorship yang untuk berdukas untuk mencari sponsor dan berikutnya ada bisa melalui usaha dari PPI Sinju misalnya kita berjualan di acara-acara seperti International Day ataupun acara yang lainnya dan berikutnya yang terakhir adalah melalui iuran dari badan mengurus dari PPI Sinju itu sendiri terima kasih oke terima kasih Mas Rony selanjutnya silahkan Mas Christian oke saya langsung sebutkan empat ya yang pertama iuran tidak ada jadi semua anggota PPI Sinju tidak perlu membayar iuran apapun karena berkaca dari pengalaman dua tahun lalu tiga tahun lalu satu dua tahun lalu itu malah enggarai perkara itu membuat tidak adil yang kedua uang makan itu opsional jadi acara kita adakan itu untuk memperoleh manfaat bukan acara itu buat kamu bayar kamu dapat makan bukan makanan itu opsional untuk sekedar masa kita ngomong-ngomong tidak ada makan gitu saja sih jadi kamu boleh datang tanpa beli makan jadi tidak memberatkan acara untuk uang makan ini dan yang ketiga itu lewat sponsor lewat iklan dan saya mau menspesifikan bahwa iklan ini lewat acara saat itu bisa lewat MC-nya itu sebut nama ya sebut nama afiliatornya jadi memang kita official untuk sponsor ini dan juga di sosmed tapi kita perhalus jadi bukan langsung ayo beli produk ini enggak tapi kita akan perhalus lewat mungkin ada video atau apapun yang tidak langsung jel gitu to the point ayo beli produk ini enggak dan yang terakhir jangan lupa kita punya kita punya badan otonom dan PPI akan kalau menurut saya PPI kan mempunyai saham di situ jadi kita seolah-olah kita percayakan kepada badan otonom tapi kita juga bantu untuk selanjutnya bisnisnya gitu saja sih kalau kita yang urus itu apa bedanya PPI sama badan otonom gitu saja sih terima kasih mas Kristian gimana mbak Anies saya rasa cukup jelas untuk kejawaban dari ketiga calon selanjutnya yaitu ada mas Adan dari MUST oke mas Adan bisa gabung bisa diaktifkan kameranya lagi ada masalah soal kamera oke siap silahkan bagalah nomor malam untuk semua siapa yang mengikuti keadaan hari ini nah sebelum maksudku pertanyaan saya mungkin yang terima kasih kepada Kati Tim yang telah menjalankan masalah jawab PPI sinjur dari bu yang sebelumnya dengan cukup baik dan menjadikan dengan 3 halon yang bakal terpilih nantinya nah disini yang saya tanyakan sebenarnya saya ditanyakan sebelumnya dimana bagaimana 3 halon ini menarik lawan politiknya untuk masuk ke kabinet nah pertanyaan saya jadi berbalik gimana saya ingin mengetahuinya tersembunyi jadi bagaimana ketika contohnya pesanan calon nomor 1 ketika yang terpilih itu calon nomor 2 atau nomor 3 bagaimana pendapatan Anda apakah Anda akan tetap membantu kabinet yang kedatang atau bagaimana apakah harus menurut offer dari ketua yang terpilih apa karena saya ini perspektif dari masing-masing calon terlebih dahulu mempunyai keinginan untuk membangun ke BISINCU atau menangkan ini saja oke terima kasih mas Aden jadi pertanyaannya itu kurang lebih bagaimana nih seandainya para calon sekarang belum rezeki tidak terpilih untuk menjadi ketua anggapannya gimana untuk PPI masih ingin bergabung atau bagaimana silahkan mungkin yang menjawab pertanyaan ini pertama yaitu calon nomor urut 2 ya mas Christian oke langsung saya jawab saya saya langsung to the point ya saya saya target kalau saya gak jadi ketua saya mau urus umasiswa baru entah itu menjadi kepala divisi untuk ya saya gak tahu namanya nanti di di calon lain barunya saya mau urus masuk karena saya terinspirasi dengan satu pengurus PPI yang rela dengan senang hati ngurus saya dari pertama dari saya di Induk dari saya di airport bahkan sampai saya di sini bahkan sampai sekarang dia juga bantu saya jadi saya dalam tanda kutip mau bales budi dengan menjadi penerusnya dia mahasiswa baru menurut apapun itu sebetannya saya terima yang penting saya ngurus mahasiswa baru dan memastikan mereka semua aman itu aja oke terima kasih selanjutnya kepada calon nomor urut 3 Mas Roni Mas Roni ya baik terima kasih terima kasih atas kesempatannya jika saya tidak mendapatkan keputusan untuk menjadi ketua PPI Sinjul insya Allah saya berjudia untuk berkabung dalam kepemimpinan dari PPI Sinjul di bidang manapun kalau saya sendiri prefernya di bidang akademik terima kasih oke selanjutnya yang terakhir yaitu Mas Angger ya baik terima kasih yang pasti akan mendukung dan membantu kegiatan-kegiatan PPI Sinjul ya itu karena saat ini kita ada di wilayah Sinjul jadi terlalu naif kalau kita tidak mendukung atau membantu kegiatan-kegiatan PPI Sinjul terima kasih ya terima kasih ketiga para calon ya kami senang ya mendengar jawabannya ternyata masih antisias untuk bergabung ke pengurusan ke depan selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir ya untuk Sinsi ini ini benar-benar terakhir yaitu dari Mas Mas Hafiz iya dari Mas Hafiz ya oke silahkan Mas Hafiz untuk dinyalakan audio dan juga videonya apakah Mas Hafiz sudah masuk selamat malam oke oke selamat malam oke baik silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mereka dengan nah ini pertanyaan gak bergutung ada gak kira-kira rencana seperti main-main apa gitu hangout gitu ya yang kedeket lah misalkan ke pantai gitu ya itu aja ya terima kasih baik terima kasih cukup jelas ya kepada para ketiga calon kurang lebih pertanyaannya apakah ada rencana untuk main-main atau hangout seperti itu ya oke untuk pertanyaan ini yang pertama menjawab adalah calon urut nomor 1 silahkan calon urut nomor 1 untuk menjawab pertanyaan dari Mas Hafiz salam sedeka ya salah salam ya silahkan calon urut nomor 1 baik terima kasih kalau langsung aja seperti Pak Dekka ini Pak Dekka ini hobi sekali main bola saya juga paham kita bisa hangoutnya main bola kita bisa main di kampus lain main di Bingsi di UAMP main di NTHU dan di kampus-kampus lain itu bisa salah satu hangout salah dua hangoutnya kita itu tadi seperti bisa kita koordinasi ke wisata-wisata di sekitar Sincu kalau perlu kalau ada rencana bisa kita berkunjung ke PPI tetangga di Taiwan lebih besar lagi kita bisa berkunjung ke PPI negara lain itu kita mulai dari sederhana kita selain menyeluruh olahraga kita juga jalan-jalan ke kamus lain jika gak mesti melulu main di kamusnya masing-masing terima kasih tinggal komunikasi aja nanti terima kasih oke untuk selanjutnya silahkan calon urut nomor tiga untuk menjawab oke calon urut nomor tiga terima kasih sudah siap oke oke baik terima kasih terima kasih seperti yang ada di slide di program urut yang unggulan tadi saya ada Sincu Turan Barang disitu kita bisa main bareng entah misal ke Nanlio atau mungkin kalau dekat ya mau ke Sincu Tzu atau mungkin mau yang dekat banget ya ke Bambu Lake jadi kita kita lebih ke tempat pariwisata bukan ke tempat-tempat yang misal ke kampus-kampus kan kita disini udah siap lari kuliah kayak gitu udah semacam udah bosan lah kayak gitu oke sudah cukup calon urut nomor 3 untuk selanjutnya silahkan calon urut nomor 2 untuk menjawab pertanyaannya untuk 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 menjawab pilihan ini pasti akan diadakan voting ya kayak tahun lalu kan ada bowling di kampus suatu kampus kan nah kalau untuk ini seperti di broker saya yaitu di bawah hubungan masyarakat untuk menyalurkan informasi itu mencakup juga informasi main-main main-main antar kampus dan ini tentu kita sesuaikan dengan kebutuhan jadi kita kasih pilihan mau pilihannya ABCDE jadi mereka yang voting biar mereka yang ikut maksudnya biar di voting dan kita jalankan itu bersama-sama karena mau pergi kemana kan itu ya berdasarkan voting kan demokrasi gitu terima kasih oke sudah cukup ya saya rasa untuk sesi pertanyaan yang terakhir ini sepertinya memang para masyarakat sincuk sepertinya ingin piknik bareng ya ini ya kurang piknik ya oke bisa dilanjut untuk baiklah mungkin ini akhir dari ya terima kasih ya mas Hafiz atau mas Deka pertanyaannya dengan berakhirnya pertanyaan itu maka berakhir juga sesi ketiga kita selanjutnya kita move on ke sesi keempat kita yaitu debat antar calon debat di sini maksudnya itu masing-masing calon akan bertanya kepada calon yang lain dan juga akan menanggapinya begitu ya mas seperti yang gak begitu ribet gitu ya jadi mungkin calon pertama yang akan bertanya yaitu mungkin mas Anggir dari nomor urut 1 akan bertanya kepada nomor urut 2 dan 3 dengan pertanyaan yang sama ya sudah jelas mas Anggir untuk peraturannya oh pertanyaan yang sama ya oke baik dengan pertanyaan yang sama dan bisa merespon oke baik oke silahkan pertanyaannya untuk mas Raumu dan mas Kristian ya oke secara umum berarti ya pertanyaannya yang kita tahu sendiri saat misalnya kita bertiga nih tahu ada aspirasi kesulitar untuk spotting atau menyampaikan suaranya itu bagaimana ke depannya strategi apa dan setelah melakukan strategi itu bagaimana keamanannya saya maksudnya voting dalam pemilihan ini ada yang menyampaikan inspirasi seperti itu cukup jelas gimana mas Roni dan mas Kristian untuk pertanyaan dari mas Anggir coba diulangi sekali lagi maaf saya misi yang di grup di grup di grup kandidat itu ada yang menyampaikan aspirasi tentang kesulitan menyalurkan suaranya dalam pemilihan ini itu bagaimana langkah Anda ke depannya dan jaminan apa untuk ke apa namanya keamanan suara tersebut terima kasih oh begitu oke jadi ini mengenai suara ya mas Anggir ya ada beberapa mungkin dari teman-teman yang kesulitan menyampaikan suaranya untuk memilih teman-teman sekalian jadi bagaimana nih tanggapannya untuk mas Roni ya mungkin yang pertama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih berkaitan mengenai kesulitan dari mungkin kampus-kampus di luar di luar NCDU dan juga Singgwa untuk menyampaikan voting atau suaranya disini ada beberapa pendekatan yang pertama bisa kita membuat semacam kotak suara di masing-masing kampus jadi disana ada semacam panitiannya tersendiri yang kedua adalah dengan cara online tapi dengan keamanan yang contohnya diperketat seperti itu mas Roni gimana menurut mas Angger tadi kata mas Roni jika tidak bisa online maka sepertinya akan diupayakan jika tidak bisa offline maka sepertinya akan diusahakan untuk online dari mas Roni gimana tanggapannya mas Angger mas Angger sorry oke lalu bagaimana tentang keamanannya terima kasih gimana keamanannya nih mas Roni mungkin menurut mas Angger ini kurang menjamin mungkin untuk online tersebut oke baik terima kasih atas fit-fit ini dari mas Angger misal kita bisa seperti yang warnin kita bisa upload semacam KTM KTM ataupun juga IRC terima kasih oke terima kasih selanjutnya selanjutnya pertanyaan yang sama mas Christian mungkin bisa langsung dijawab mas Christian ya ya saya terima kasih atas pertanyaan ini karena ini menjawab beberapa teman-teman saya yang di kampus yang jauh satu untuk kumpul pasti tidak bisa karena tidak ada orang yang menjaga yang kedua kalau kumpul rame-rame tidak jelas itu orang lihat mau jadi apa nama kita yang dipertaruhkan BP Singju dan jadi saya memilih mail online dengan cara keamanannya kita tiru seperti payment saya tidak sebut merk tapi ini payment yang melakukan pembayaran kalau mereka mau verifikasi data mereka kasih ini foto diri lalu KTM itu ditunjukkan dan mereka mungkin tangan kirinya pilih 1, 2, 3, atau 4 ya kan kita wajar ya calon itu tidak mungkin lebih dari 10 kalau lebih dari 10 mungkin kita pikirkan jadinya ini mau diapain yang lain tulis kertas atau bagaimana kalau masih tidak percaya pasti dia ngomong Fabio itu deepfake gitu mungkin yang komputer saya bisa ketawa tapi yang lain enggak ngerti kalau kalian takut tidak gitu oke kita bikin video 10 detik atau berapa detik untuk memastikan bahwa orang itu benar-benar orang bukan Photoshop atau editan jadi orang foto KTM di belakang lalu ya itu tadi kamu pilih 2, 1, atau 3 itu saja sih itu saya yakin aman karena orangnya tidak mungkin tertukar dan ya jelas gitu loh foto muka sama foto KTM nya kan sama terima kasih oh oke gimana Mas Anggar mungkin ada tanggapan dengan jawabannya Mas Christian bagaimana menyusun kepanitiannya perlu orang IT berarti iya silahkan Mas Christian gimana nih mekanismenya atau kepanitiannya kepanitiannya oke oke saya terlalu kegas jadi kepanitiannya adalah ya sama seperti kepanitian yang sekarang cuma bedanya adalah mereka cuma perlu verifikasi apakah orangnya itu sama fotonya itu itu benar sama atau enggak orangnya cuma itu saja sih karena kalau dibilang IT atau enggak ya enggak perlu lah karena kan juga sapitnya melewat platform kayak Google Form ya juga bisa upload video sama gambar enggak perlu orang IT sih tapi lebih ke orang yang mau teraten untuk melihat mukanya itu itu aja itu bayar harga sih karena kan tetap ya namanya berkorban lah untuk kampus-kampus yang jauh jangan mau bersulit teman-teman kita yang jauh sana oke cukup ya dengan jawaban dari kedua calon kita ya oke oke untuk selanjutnya untuk selanjutnya yaitu calon nomor 2 yang akan bertanya kepada calon nomor 3 dan juga calon nomor 1 apakah calon nomor 2 sudah siap untuk memberikan pertanyaan oke dengan peraturan yang sama silakan pertanyaan 1 menit dan juga jawaban dan juga ada sesi untuk memberikan argumentasi atau merespon ya silakan bertanya kepada calon nomor 3 terlebih dahulu silakan kepada mas Angger saya mau bertanya broker yang masnya yang mana yang bisa merangkul organisasi lain mohon maaf mas ini satu pertanyaan untuk 2 calon oh ya kepada 2 calon mungkin yang pertama mas Angger oke siap untuk broker masnya yang mana yang bisa merangkul organisasi lain karena kita disini tuh bukan mahasiswa induk sendiri sih ada dari negara lain bahkan mahasiswa induk sendiri juga punya organisasi lain jadi bagaimana cara masnya merangkul lewat prokernya masnya tadi sekian terima kasih oke silakan mas Angger untuk menjawab waktunya saya mulai dari sekarang ya baik terima kasih ini sama menurut saya sama halnya dengan dengan student asocian dari negara lain kita libatkan dia kalau kita ada acara bahkan acara besar kita undang sebagai tamu itu yang pertama kita sebagai tamu dulu kita undang sebagai tamu kita berkomunikasi baik kalau kita ada bahkan mungkin kalau ada kesamaan kegiatan kita bisa melebur jadi satu melaksanakan menjalankan melaksanakan kegiatan antara organisasi itu tersebut beda sekali lagi intinya adalah komunikasi dengan komunikasi dengan organisasi lain oke oke cukup mas Angger apakah ada respon dari mas Christian dari jawaban dari mas Angger tidak ada tapi mungkin yang terakhir mungkin saya bisa jawab versi saya sendiri jadi saya tunggu jawaban mas Andreas baik oke langsung saja silahkan calon urut nomor 3 untuk menjawab dimulai dari sekarang baik terima baik terima kasih atas kesempatannya bagaimana untuk bekerjasama dengan organisasi lain untuk di SINCU sendiri kita ketahui ada yang namanya OSI GISA organisasi dari mahasiswa Indonesia juga kita bisa berbeza sama misalnya untuk yang International Day kita bisa melibatkan mereka untuk sama-sama untuk mengurusi bagaimana International Day di setiap kampus yang sama-sama dinaungi oleh PPI SINCU dan juga OSI GISA selanjutnya untuk organisasi lainnya misalnya untuk PPI kampus maupun kota di Taiwan kita bisa meleburkan suatu program kerja yang memiliki inti yang sama misal semacam webinar dan lain sebagainya seperti itu terima kasih terima kasih untuk Mas Christian apakah akan ada tanggapan untuk jawaban dari Mas Andreas untuk kedua jawaban tadi saya tidak menyanggap tapi saya akan kasih jawaban saya sendiri kerjasama itu yang penting itu dua pihak diuntungkan jadi yang perlu diperhatikan itu bukan prokernya tapi apa yang bisa mereka dapatkan dan kita dapatkan sebagai keuntungan jadi langkah pertama pasti berdisitusi dengan mereka mereka itu butuh apa kita juga butuh apa dari situ kita bikin prokernya bukan serta-merta kita langsung tembak oh ayo kita olahraga ayo kita main gitar bareng atau apa jadi yang penting itu mereka butuh apa kita butuh apa ayo kita kerjasama itu sih dari saya terima kasih oke terima kasih untuk selanjutnya silahkan oke terima kasih boleh tidak boleh gimana gimana mas oke selesai ya boleh tektok tektok terakhir soalnya tadi mas Christian gak ingin menambah ya cukup gitu mas karena dari mas Christiannya tidak ingin menambahi gitu dari jawaban mas Angger dan mas Roni selanjutnya berarti mas Roni pertanyaannya silahkan mas kepada mas Angger dan mas Christian baik terima kasih terima kasih atas kesempatannya saya mau tanya ke mas Angger dan juga mas Christian kita tahu sendiri bahwa PPI Sinjo adalah pelayan bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Sinjo nah bagaimana kalian untuk menampung dan menyampaikan aspirasi dan menjadi badan advokasi bagi mahasiswa ke kampus misal semacam persoalan di asiswa ataupun permasalahan semacam agen-agen dari mahasiswa itu sendiri terima kasih oke terima kasih mungkin yang pertama menjawab silahkan mas Angger oke baik terima kasih untuk menampung aspirasi seperti halnya yang saya alami dari PPI Sinjo dari Pak Titin dan kawan-kawan di zaman modern ini kita melalui media sosial Mabas dikumpulkan dalam satu media sosial bagaimana cara berangkat lalu untuk masalah dari agen atau beasiswa itu tadi komunikasi komunikasi kita dengan pihak lain mengandalkan juga kita berkunjung ke universitas saat kita pulang saat kita pulang kita pulang saat kita bisa pulang ke Indonesia kita berkunjung ke kampus kampus kita menjelaskan beasiswa itu seperti ini menjelaskan ada ada juga agen-agen seperti ini kita jelaskan mereka sosialisasi itu yang saya sama juga PPI Taiwan PPI Dunia juga melakukan sosialisasi kepada adik-adik kita dari SMA Papua S1 ke S2 SMA Jumat dan juga satu ke Kodegeri intinya kita sosialisasi komunikasi itu terima kasih terima kasih silahkan selanjutnya oh ini Mas Roni mungkin ada yang ingin ditimpali atau di respon untuk Mas Angger baik terima kasih Mas Angger atas jawabannya mungkin dari pertanyaan selanjutnya dari saya adalah bagaimana untuk mengkomunikasikan ini misal untuk persoalan beasiswa langkah konkretnya bagaimana untuk mengkomunikasikan ini ke pihak kampus terima kasih mengenai beasiswa bagaimana cara berkomunikasi dengan tiap kampus berkomunikasi kita kita ke OIE kita ke OIE lalu baga itu kan tidak mungkin juga ketua ke setiap OIE kampus juga agak bingung juga ini OIE siapa ini siapa kamu siapa kita juga perlu koordinasi ke setiap kampus bagaimana komunikasi dengan OIE bagaimana info apa yang tidak didapat tentang beasiswa seperti itu komunikasi makanya saya bilang komunikasi yang baik dengan atau berhubungan yang baik dengan pihak luar seperti itu intinya komunikasi terima kasih oke terima kasih selanjutnya mungkin mas Christian dengan jawaban mas oke terima kasih mas Andreas ini pertanyaannya tricky sekali tapi jawabannya simple jawabannya adalah presidium itulah gunanya presidium di antara kampus karena dia yang lebih mengerti kampus menjadi jembatan antara PP dengan kampus mahasiswa ke kampus karena dia orang yang mengurusi kampus itu jadi dia tahu dari segi beasiswa dari segi kalau ada masalah pekerjaan di area itu dan lain-lain itulah gunanya presidium di kampus simple begitu mas Christian menjawab tentang presidium gimana mas Rony ada tanggapan untuk mas Christian cukup cukup ya oke berarti selesai ya mas Angger sudah mas Rony mas Christian sudah-sudah ya sudah cukup oke oke bisa kita lanjutkan untuk sesi kelima dari debat online kita pada malam hari ini yaitu closing statement dimana peraturannya yaitu setiap calon ketua diberikan waktu satu menit untuk meyakinkan para audiens tentang dirinya atau tentang dirinya itu oke saya mulai dari calon nomor satu mas Angger satu menit dari sekarang oke terima kasih closing statement saya seperti yang di PPT melanjutkan amanah bukan berarti menuju yang lebih baik tetapi meningkat prestasi yang telah diraih maksud saya itu tidak tidak bilang biasanya pada menuju lebih baik berarti kan terhidup sebelumnya kurang baik tapi saya meningkatkan prestasi yang telah diraih oleh terhidup sebelumnya yang kedua disini saya banyak begitu kunjungan ke luar negeri itu disini Angger Foundation Angger Foundation semua maksudnya kita ke kalau dari Indonesia ke Taiwan kita perlu transit ke beberapa negara ataupun ada yang gareng saat kita transit ke situ itu maksud saya kunjungan ke PPI ke PPI negara lain kita melalui medisasi sel kita bisa komunikasi kita janjian kita silaturahmi dengan PPI negara yang kita transit itu lumayan kita 1 jam 2 jam bisa nambah teman bisa nambah sharing tentang PPI di negara tersebut di wilayah tersebut oke waktunya sudah habis yang saya lakukan selama ini biasanya nomor 1 transit oke cukup waktunya sudah habis closing statusnya cukup menarik dan untuk selanjutnya silakan calon nomor urut 2 untuk closing status silakan oke yang pertama PPI itu adalah care dan provide health kita mau care untuk aspirasi masalah dan kebutuhan setiap kalian di kampus-kampus di 8 kampus yang ada di PPI sinju dan kita akan provide help dengan koneksi dan kekuatan yang PPI sinju punya untuk menjawab kebutuhan kalian lalu untuk masalah ketua ketua itu cuma pelayan menurut saya jadi kalian bebas pilih ketua mana yang menurut kalian capable mampu dan amanah menjalani untuk menjawab kebutuhan kalian itu saja sih jadi ketua itu pelayan jadi silakan pilih sesuai pinan kalian sendiri terima kasih cukup cukup oke oke saya lanjutkan untuk closing statement dari nomor urut 3 silakan baik terima kasih atas kesempatannya dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu ini dan jangan lupa wujudkan aksi pertama kalian buat seluruh mahasiswa sinju di bawah Nangwa PPI sinju nanti pada 5 Juli 2020 silakan pilih calon dari ketiga yang terbaik ini terima kasih oke terima kasih kepada ketiga para calon dengan berakhirnya closing statement dari masing-masing calon maka berakhir pula debat online kita untuk pemilihan ketua PPI sinju 2020-2021 ini jadi sebelum kita menutupi debat online ini jadi atas keputusan panitia dengan berbagai pertimbangan yang sangat panjang dan melalui pertimbangan dari berbagai pihak dan sudut pandang insyaallah pemilu tahun ini 2022-2021 itu akan diadakan secara offline dan jangan lupa pada tanggal 5 Juli nanti di NCT UASM rebuilding ruangan AB101 kita akan melaksanakan rapat umum dan juga rapat umum luar biasa dan juga pemilihan calon ketua sinju 2020-2021 oke terima kasih kepada para ketiga para calon dan ketiga para panelis dan juga audiens yang sudah bergabung di debat kita pada kali ini menurut saya debat ini lumayan seru ya dan ini juga sebagai pemberitahuan ini juga debat pertama kita selama pemilihan ketua PPI sinju sepanjang ini ini debat pertama kita mungkin ini mungkin online karena adanya COVID-19 mungkin kedepannya ini menurut saya sangat efektif untuk diadakan lagi debat seperti ini mungkin bisa jadi offline untuk kedepannya seperti itu oke mungkin ini ya terakhir untuk foto bersama mungkin setiap calon panelis dan juga audiens untuk mengaktifkan kameranya kita foto bersama oke silahkan para audiens semuanya kita foto bersama ya aku aku masih mau tanya oke terima kasih oke terima kasih salam terima kasih dengan berakhirnya dengan berakhirnya foto tadi maka terakhir juga debat online pada hari ini terima kasih audiens terima kasih pada para jualan semoga tanggal 5 Juli semuanya bisa berhadir dan juga dengan adanya debat online semoga audiens sudah lebih yakin untuk memilih calon ketua oke sekian dari kami mohon maaf ada salah kata kami moderator mengucapkan selamat malam semuanya sampai jumpa pada tanggal 5 Juli 2020 iya 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 iya